Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala ahli wa sahbihi wa mawala wa ba'd Kita lanjutkan pelajaran kita, membaca kitab salah satu usul Tiga landasan pokok dalam agama Karya Asyik Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah Kita masih di jenis-jenis ibadah Yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah wa ta'ala Berserta dengan dalil-dalilnya Kemudian kita sudah baca dalil al-istianah Dalil bahasanya al-istianah adalah ibadah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Iyaka na'budu wa iyaka na'sda'i Hanya kepada aku ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan Perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala Menggandengkan antara ibadah dan isti'arah Kalau antum baca di tafsir As-si'adi Di si'ir karimah rahman Di tafsiri kalam ilmanan Itu antum akan dapati Fa'idah yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Fihabdul Rahman bin Nasir Bahasanya Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Mengatafkan isti'anah Kepada ibadah Sedangkan isti'anah itu sendiri Masuk dalam jenis ibadah Ini namanya apa? Atful khasi Alal am Mengatafkannya khusus Kepada yang umum Dan di sini pelajaran untuk kita Bahasanya Kita tidak akan mungkin mewujudkan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa adanya pertolongan Dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala La hawla wa la quwata illa bil Satupun Ibadah apapun Sekecil apapun Jenis ibadah apapun Tidak akan mungkin kita bisa wujudkan tanpa pertolongan dari Allah Tanpa bantuan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi selalu untuk menghadirkan Nikmat tersebut Nikmat kemudahan Bantuan, pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang kedua Hendaknya kita selalu memohon pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Mewujudkan ibadah itu Ibadah itu sendiri Dan ini ibadah Isti'anah Minta tolong Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini untuk seluruh ibadah Untuk seluruh Ibadah Jadi ini kaitannya Dari dua sisi tersebut Jadi yang pertama Ibadah tidak akan bisa terwujud tanpa ada Pertolongan, bantuan Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sendiri itu harus Banyak memohon pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mewujudkan ibadah Dan ini dicontohkan Minta seperti doa di akhir salat sebelum salam Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni Ibadatik Ya Allah Ya Allah Tolonglah aku A'ini Bantu aku Ini apa makannya Apa artinya ini? Isti'a Isti'anah Tolabul'a alun Ya Allah tolonglah aku Bantu aku ku ala zikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrik, dan untuk senantiasa bersyukur, dan ini maknanya dalam semua, zikir, dalam, syukur dalam, wa husni ibadatik, dan dalam memperindah, memperbagus ibadahku kepadamu. Nah kita sudah sebutkan, liyabalwakum ayyukum ahsanu amala, apa artinya ahsanu amala? Akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi wa husni ibadatik itu kita minta agar senantiasa kita diberi keikhlasan. Ya, dalam ibadah kepada Allah SWT. Dan juga kita minta agar senantiasa dibimbing, agar ibadah tersebut sesuai dan sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Husn, jadi bukan cuma sekedar indah, dihiasiasi, ditambah-tambahi, bukan. Kita minta agar diberi pertolongan dalam hal tersebut. Dan selalu kita, kita minta. Dan terhadap zikir yang paling luar biasa, dalam maknanya adalah, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah SWT. Dan bak sendiri, pada kata bismillah, itu disebutkan di awal tafsir al-muyassar, bak artinya apa? Lil isti'anah. Jika kita baca bismillah, berarti itu kita meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ya, bismillah. Maksudnya kita betul-betul bersandar penuh kepada Allah SWT. Dan ini ada hubungannya dengan tawak, tawakkal. Walaupun ini dua ibadah tersendir, dua ibadah tersendir, tawakkal dan isti'anah. Bisa dipahami? Baik. Itu bisa baca, indah sekali, boleh sebutkan di ayat ini. Ya kena'budu, ya kena' setahin, boleh sebutkan keterkaitan antara ibadah dan isti'anah. Baik. Kemudian, Syekh rahimahullah menyebutkan wafil hadisi, Ida sta'anta, fasta'im billah. Ini nampak jelas. Nampak jelas pendalilan bahwasannya isti'anah adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, Ida sta'anta, fasta'im billah. Jika engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah SWT. Diperintah oleh Nabi SAW. Berarti ini perkara yang Allah cinta, cintai. Perkara yang Allah rizoi. Ya, bisa dipahami? Baik. Dan isti'anah ada berapa jenis? Kemana kita sebutkan? Ada li? Ha? Berapa? Ada lima. Yang pertama, isti'anah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Itu isti'anah yang terkandung padanya, kesempurnaan, ketundukan, kerendahan kepada Allah dari hamba. Isti'anah yang padanya terkandung, tasfuyzil amri ilayih. Betul-betul kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Ini kita sebutkan tadi, ada hubungannya dengan tawakkal. Tawakkal. Jadi kita minta, ini kan isti'anah mintanya. Iya. Jadi bukan sekedar minta, tapi betul-betul kita tunduk merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Dalam seluruh perkara kita minta. Dan kita harus yakin bahwasannya seluruhnya itu tidak akan bisa mudah. Kecuali hanya kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakin. Tidak ada satupun yang bisa membantu kita, menolong kita. Memudahkan kita kecuali hanya yang Allah kita peserahkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ati qadi atau Wa'ati qadi kifayatihi. Dan juga kita harus betul-betul yakin. Dengan hati kita bahwasannya Allah akan mencukupi kita. Dengan permintaan tolong kita kepada kepadanya. Dan ini adalah ibadah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Jadi tidak boleh ada yang kita kita istianah kepadanya tapi kita tunduk merendah. betul-betul hina dihadapannya. Tidak boleh. Apalagi kita minta tolong kepadanya, isti'ana kepadanya kemudian kita serahkan urusan kita kepadanya. Selain Allah, tidak boleh. Apalagi kita sampai meyakini bahwasannya dia. Jago. Bisa? Menolong kita. Membantu kita dalam apa yang kita minta? Minta. Lebih tidak boleh lagi. Pada perkara-perkara yang khusus untuk Allah, hanya Allah yang mampu. Itu kesyirikan. Kapan dipalingkan kepada Allah? Itu syirik akbar. Bisa dipahami? Ini isti'anah yang pertama. Isti'anah yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk. Minta tolong kepada makhluk, kepada orang lain. Orang lainnya ini ada. Hidup, hadir. Taib. Ala amrin yakdiru alaih. Kita minta tolong pada perkara yang dia mampu. Dia bisa kerjakan, mampu. Ini kata Syekh. Al-Uthaymin rahimahullah ala fahadihi ala hasabi al-musta'ani alaih. Maka ini hukumnya tergantung. Disesuaikan dengan apa yang dia minta tolong untuknya. Maksudnya dia minta tolong pada perkara apa. Itu hukumnya. Tergantung apanya. Apa itu. Kita sudah rinci kemarin karena misalnya yang dia minta tolong tersebut dia minta tolong kepada seorang untuk melakukan kebaikan, ketaatan, maka apa. Ini boleh untuk yang minta tolong. Hukumnya boleh. Dia minta tolong misalnya bantu saya apa misalnya bantu saya ambilkan air ya saya mau berwudu misalnya. Dia boleh. Hukumnya boleh. Dan disyariatkan untuk yang dimintai tolong. Untuk membantu. Karena ini kebaikan. Wata'awanu alal diri watakwa. Bisa dipahami? Ini kalau perkara yang dia minta untuk ditolong adalah bentuknya kebaikan, ketakwaan. Kalau dosa maka ini hukumnya haram untuk yang minta tolong dan yang dimintai tolong. Yang minta tolong tak boleh dia minta tolong. Tolong. Tolong ambilkan balok di hutan. Satu jergen. yang bawakan ke sini. Itu tidak boleh. Dan yang dimintai tolong juga tak boleh dibantu. Ayo tunggu sebentar. Dua jergen lagi kalau mau. Faham ini? Ini tidak boleh. Tak boleh. Jadi haram. Wala ta'awanu alal ismi wal'uduan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ternyata perkara-perkara mubah biasa saja. Tidak ada kaitannya dengan ibadah dan dosa. Ya. Faham ini? Maka ini asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Bahkan kadang yang menolong itu kadang mendapatkan pahala. Karena dia sudah membantu saudaranya. Bisa dipahami? Ini yang kedua. Isti'ana yang kedua. Yang ketiga al-isti'ana itu bi makhlukin hayyin hadirin guiri qadirin dia beristih'ana kepada orang lain makhluk hidup hadir tapi tidak mampu. Ya. Maka ini tidak sepantasnya kita lakukan. Ya. Orang lumpuh misalnya kita suruh angkat semen. Ini tidak boleh. Itu bisa jadi kita mengolok-ngolok saudara kita. Meremehkan saudara kita. Ya. Bisa dipahami? Ya. Dan ini hati-hati kalau untuk perkara-perkara yang lainnya hanya dia memang lumpuh. Ya. Tapi dia minta misalnya lancarkan rezekinya. Nah ini orang bisa salah faham. Ya. Dan perbuatan dia sendiri itu sudah kesyirikan. Ya. Jadi pahami? Atau dia minta tolong dalam perkara zahir. zahir. Tapi orang akan minta tolong sama ini. Ini tidak bisa apa-apa. Orang bisa menyangka. Wali. Ya. Wah hebat ini kayaknya. Ini si fulan datang minta tolong. Udah lumpuh. Jadi ini asalnya yang ketiga ini. Ini lagu. Ini perkara sia-sia wakan bisa jatuh ke dalam bentuk mengolok-ngolok. Yang keempat istianah kepada orang yang sudah meninggal secara mutlak. Ya. Walaupun yang meninggal orang soleh bahkan para nabi dan roh rasul. Dia minta tolong misalnya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup saja kalau tidak hadir tak bisa. Ya. Nabi hidup saja kalau dalam kondisi tidak hadir tak boleh. Tidak pernah diukil dalam riwayat pun satu riwayat pun para sahabat dalam kondisi terdesak dia berdoa minta tolong kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi genting. Tidak ada. Kenapa? Nabi tidak ada di situ. Kecuali diutus-utusan sampaikan misalnya nabi biar tolong kami itu lagi cerita. Kalau misalnya kita yakin nabi hadir yang bisa tolong kita ini sesat. Ini kesyirikan. Ini secara mutlak. Minta tolong kepada orang meninggal atau kepada orang mati atau kepada orang yang masih hidup tapi pada perkara yang dia tidak mampu. Perkara goib yang dia tidak mampu. Masalah rezeki, ajal, jodoh, kelancaran usaha. biar orang yang hidup hadir ada tapi dia tidak tidak akan mampu. Kapan kita minta tolong istihanah kepada orang ini itu bentuk kesyirikan dan bisa dilihat sama orang lain. Mau lancar rezeki, mau datang ini. Ada orang begini, begini, begini. Apalagi masuk surga. Mau masuk surga datang ini. Ada kartunya. Kartu masuk surga. Ke karcis. Enaknya itu kalau karcis biar beli sepuluh saja. Sampai ini bermain-main dengan agama. Alhamdulillah. Baik. Rakan-rakan surga itu bisa dibeli dengan kartisnya. Dengan apa? Pasnya. Pas masuk. Ini bukan kebun binatang, bukan mal. Bukan bioskop, ada kartisnya, ada ininya. Neraka. Alhamdulillah. Jadi kapan kita minta tolong kepada orang yang hidup tapi dalam perkara-perkara ini hukumnya kesyirik. Kesyirikan. Ini. Kenapa kata sikh? Karena tidaklah orang itu melakukan maksudnya ini sudah terjadi ya. Dia datang minta tolong kepada seorang ya. Pada perkara-perkara ini. Itu tidaklah dia datang kecuali sudah ada keyakinan dalam hatinya bahwasannya dia mampu. Kalau dia yakin dari awal tidak mampu ngapain datang kan? Pasti begitu. Tapi kenapa dia sampai datang? Bahkan sudah. Sudah deal, sudah ini. Paham ini? Itu karena ada keyakinan. Ini bahaya. Ini keyakinan ini yang bahaya. Bahkan walaupun kita tidak datang tapi kita tidak mengingkari hal tersebut dengan hati itu bisa masuk dalam kesyirikan. Karena kita mengikror. Kita memang tidak pernah datang yang minta tolong tapi kita boleh ini bisa masuk. Yang terakhir yang kelima beristianat dengan amalan-amalan soleh. Beristianat dengan amalan-amalan soleh yang dicindai oleh Allah SWT. minta tolonglah kalian dengan sabar dan soh solat. Bisa dipahami? Kemudian kata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Ibadah selanjutnya Al-Istia'adah Al-Istia'adah Wa dalilul istia'adati qawluhu ta'ala Dan dalil bahwasannya Al-Istia'adah adalah ibadah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kul'a'udhu birambil falak wa kul'a'udhu birambil nas Perhatikan Al-Istia'adah sama dengan istia'anah wazannya istaf'alah maknanya tolabul awud ini tolabul iltija kata Sheikh Sal-Fuza'adah sama maknanya tolab meminta al-awud al-Istia'adah perlindungan minta dijaga dilindungi ala kata itu a'udhu artinya aku berlindung aku berlindung kita minta talabul i'adata atau talabul i'adati atau talabul awudhi kita minta agar dilindungi atau dijaga dari perkara-perkara yang kita kita tidak sukai yang kita benci perkara yang padanya ada bahaya dalilnya apa kul perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alayhi wa sallam a'udhu birabbil falak aku berlindung kepada rabbul falak rabbnya waktu waktu subuh baik wakul a'udhu birabbil nas katakanlah Muhammad a'udhu birabbil nas aku berlindung kepada Allah rabbul nas rabbnya manusia dan sini isti'adah juga terbagi-bagi yang pertama isti'adah isti'adah minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang padanya terkandung kesempurnaan butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya kita merasa iftikar merasa miskin butuh tidak punya apa-apa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala wal'i'tisami bihi betul-betul kita berpegang bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'atiqa di kifayatihi watamami himayatihi min kulli syai' dan kita betul-betul yakin Allah akan mencukupi kita ya dari seluruh bentuk kejeleh kejelekan watamami himayati dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya akan kesempurnaan perlindungan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala ini istiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disepalingkan kepada selain Allah karena tidak ada selain Allah yang mampu seperti ini mampu melindungi kita dari segala macam mara bahaya kenapa kita pakai helem untuk melindungi kepala itu saya kita pakai helem kadang masih pecah kepanahnya karena tercabu helemnya sudah terbentuk ada bodyguard sewa bodyguard mahal besar orang burut ya lindungi dirinya banyak juga ada bodyguard ya sama lgojol lgojol sewa untuk melintip tidak ada tidak ada yang seperti ada pun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu seluruhnya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah sudah lindungi ya Allah sudah lindungi seorang hamba maka tidak ada yang bisa mengganggu dirinya bisa dipahami bahaya tidak akan bisa sampai kepada dirinya karena kenapa Allah yang jaga Allah yang lindungi lindungi kapan ini kita yakini kepada selain Allah untuk selain Allah maka itu kesyirikan bisa dipahami ini yang pertama yang kedua al-istia'adatu bisifatin min sifati beristia'adah dengan menggunakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini banyak diantaranya doa ketika singkat di sebuah tempat ini sebagai ganti dari kebiasaan orang-orang musyirikin yang ketika mereka singgah di sebuah tempat mereka panggil patan napak rasangan yang bosnya penguasa tempat tersebut teriak dengan suara yang paling tinggi panggil minta izi tabik-tabik padahal tidak ada dilihat na'udhu billah jawabnya kesyirikan diganti dengan syariat ini doa cukup doa kata nabi sallallahu sallallahu sallam tidak ada orang tersebut membaca doa ini kecuali tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya sampai dia berpint dan ini maknanya umum min syarri ma'khalaq semua kiptaan Allah mu jin mu ular mu ab semua mu penjahat ya amin itu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan menggunakan sifat sifat bi kalimah a'udhu bi kalimatillah ya kalimatillah ya sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini disyariatkan ya disyariatkan taib a'udhu bi izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa ahadhiru a'udhu bi ridaka bin sakhatik ini semua boleh boleh disyariatkan kita berlindung dengan menggunakan apa si sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga istia'adah minta perlindungan bil amwat kepada orang-orang yang sudah meninggal ini jelas hukumnya kesyirih kesyirikan ya karena tidaklah dia pergi meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah meninggal kecuali dia ada keyakin keyakin maksudnya orang meninggal jago hebat bisa begini bisa begini na'udhu bi Allah hati-hati aw bil ahyai guairil hadirin al qadirina ala la'ud atau dia minta perlindungan kepada orang yang masih hidup tapi tidak ada di tempat tidak mampu melindungi ini juga sama hukumnya kesyirih kesyirikan sama hukumnya yang tadi isti'ana tadi ya tidaklah dia minta perlindungan kepada orang tersebut tidak ada lagi orangnya tidak ada di situ dan dia sedang dalam bahaya dalam yang butuh perlindungan dan dia tidak mampu kecuali pasti karena ada keyakinan bahwasannya orang tersebut yang dia maksud itu bisa ini sering diulangi oleh Sheikh Allah Al-Thaymin Rahimah ini keyakinan itu dari dulu kita sudah ingatkan awal-awal belajar keyakinan yang salah itu asalnya dari ilmu yang salah ketika inputnya sudah salah outputnya keyakinannya juga salah dia belajarnya ilmunya bagi kalau kamu minta perlindungan dari ini datangku ke situ itu rumahnya nanti kamu dikasih benang-benang dikasih yang digantung-gantung macam-macam kan atau ada yang disimpan di dompet kalau pergi pergi jauh di situ supaya ada pendamping ada penjaga dikasih masuk di ikat pinggang disabuk ada yang dikasih masuk di dompet ada yang ditanam jadi dia minta perlindungan kepada orang yang hidup tapi tidak ada di situ kalau tadi sudah pakai wasilah sudah pakai benda-benda ini dia langsung kepada orang hidup tersebut tapi tidak mampu ya tidak mampu maka hati-hati ini merupakan kesyirikan ini masuk istiadah kepada jin-jin jinnya ada kelihatan tidak ada bisa faham ini baik kemudian yang keempat yang keempat ini yang boleh kalau tadi satu dua disyariatkan ini yang ketiga syirik yang keempat boleh inilah minta perlindungan dengan apa yang mungkin kita melindungi ya dengannya contoh kita dikejar sama begal misalnya kita langsung masuk ke rumah yang paling dekat dari lokasi kita ketop pintunya pas dibuka kita minum tolong lindungi saya boleh tidak eh boleh tidak boleh mana disyariat kamu mau lawan satria F1 ni FU bencanya larinya dikejar kita habis kita nanti dibunuh kita lari minta perlindungan kepada masyarakat sekitar boleh ya bukan kita yakini mereka yang maha melindungi tidak itu sebab ya kita ataupun sebab jadi faham ini oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran apa bukan ini itu istiqasah disebutkan dalam Al-Quran itu nanti istiqasah jadi ini isti'adah dan ini banyak bentuknya ya bentuk-bentuk yang boleh tapi perhatikan syih merinci sini syih merinci kalau ternyata yang minta perlindungan itu dia minta perlindungan dari bahaya kejelekan dari orang yang zolim hukumnya balah wajib kita melindungi misalnya si A dikejar sama pejahat reman mau dibunuh mau disakiti mau dipukul dia minta perlindungan ke si B si A minta perlindungan ke si B hukumnya boleh tapi si B ini hukumnya wajib dia lindungi lindungi orang tersebut si A ini coba lihat rincian jadi saya ulangi si A minta perlindungan ke si B karena dia dikejar sama penjahat hukumnya apa boleh tapi si B kata syih ini kalau si A ini minta perlindungan supaya selamat dari kejelekan orang zolim maka wajib dia lindungi wajib memang suka cepat kunci rumah bisa baik ini kalau dia minta perlindungan dari kejelekannya orang zolim yang kedua sebaliknya si A minta perlindungan kepada si B agar dia bisa melakukan perbuatan yang haram dia misalnya mau pakai sabuh-sabuh mau minum balok lindungi dulu nah ada dicari-cari saya ini ada sweeping ya judi judi oh orang menjudi kau jaga di depan kalau ada polisi bilang minta perlindungan kepala kampung misalnya lindungi kami kami mau menjudi dulu ambil ini bagaimana hukumnya hukum minta perlindungannya sudah tidak boleh dan hukum melindunginya tidak boleh haram sama-sama minta perlindungan yang melindungi mampu mampu dia lindungi ada polisi ada ini bisa dilindungi tapi ini hukumnya haram atau dia misalnya bukan mau melakukan perkara yang dilarang tapi mau menghindari kewajiban contoh misalnya masalah zakat ini bukan pajak zakat dikejar-kejar pegawai pemerintah pemungut zakat ini banyak uangnya ini tapi tidak pernah keluar zakat jadi cari dia dia minta dilindungi dari pegawai zakat ini amil zakat dari pemerintah ini mana hukumnya boleh tidak boleh tidak boleh dilindungi kalau perlu lapor datang ke sini datang ke rumah dua orang hartanya satu triliun tidak mau kasih keluar zakat tangkap dia itu seperti itu jadi ini minta perlindungan disesuaikan lihat bentuknya masuk yang mana jadi semua dilarang tidak semua dikatakan ini ibadah tidak kalau minta perlindungan pada perkara seperti ini perkara perkara yang mungkin makhluk yang lain melindunginya maka hukum asalnya boleh tapi dirinci dia minta perlindungan dalam perkara apa kalau dia minta perlindungan dari kejelekannya orang zalim maka hukumnya wajib kita melindungi tapi kalau dia minta perlindungan supaya bisa melakukan dosa dan maksiat ada misalnya dua orang silariang laki-laki perempuan silariang tahu silariang apa nama kawin lari atau lari-lari silariang tidak ada ikatan nikah lari dari rumahnya minta perlindungan lindungi saya dicari bagaimana tidak boleh atau dia mau menghindar dari kewajiban dan ini banyak contohnya diterima kita sebutkan kewajiban zakat misalnya dia lari menghindar bersembunyi minta perlindungan supaya tidak tertangkap sama pegawai pemengut zakat yang ditugaskan oleh pemerintah karena ini hak pemerintah mengumpul zakat misalnya diwajibkan misalnya harus pemerintah bilang harus store zakat sama mereka maka ini kapan dia mau berlindung boleh nak kita lindungi tidak boleh kalau perlu lapor ini ada di rumah datang ke sini ada orang kaya yang lari karena tidak mau bayar zakat cukup dulu insyaallah kita lanjut istiqawasa ini mirip-mirip mirip-mirip nanti bedanya istiqawasa itu dia minta tolong tapi dalam kondisi genting emergensi betul-betul darurat itu istiqawasa sekian subhanakul hamdik mashallah ilaha ilaha antah tak terima kasih Terima kasih.